Tarisa Dea Florentina membuka pundi-pundi medali emas bagi Indonesia dari cabang Wushu di disiplin Santa. Bertanding di OCIC Chorichongfar Convention Center, Tarisa yang turun di kelas 52 kg putri mengalahkan perwakilan Tuan Rumah Kamboja, Pat Teni, melalui Bapak Raun Robin. Kalau kita di nomor Santa, nomor Tarung, ya maksimal ya. Setelah Vietnam kita ini sudah maksimal lagi untuk di nomor Santa. Khususnya seluruhnya di Wushu kita bisa meraih medali emas sudah luar biasa. Kita dari 6 atlet dapat 4 emas, 1 kerak, 1 perunggu. Tidak ada target kita yang penting maksimal, sebisa mungkin maksimal. Memang dari kepengurusan si Santa 2 emas, ya di target cuma kita bisa ambil bisa lebih, itu hal yang luar biasa. Kemenangan tim Santa Indonesia pun berlanjut ke partai kedua yang dilakoni Laksamana Pandu Pratama di kelas 52 kg putra yang sukses menaklukkan atlet asal Thailand setelah melalui pertarungan sengit. Kemudian medali emas ketiga dari tim Santa Indonesia di hari terakhir cabang Wushu berhasil diamankan bintang Rendra Nada Guntara di kelas 56 kg putra. Satu medali yang dipersembahkan bintang menutup rayaan medali emas dari disiplin Santa sekaligus menjadi medali emas ke-48 untuk Indonesia di ajang SEA Games ke-32 Kamboja. Selain itu Samuel Marlun dari kelas 65 kg juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia setelah kalah dari wakil Vietnam pada partai final. Koleksi tiga medali emas dan satu medali perak dari tim Santa pun menutup perolehan medali dari cabang Wushu menjadi 14 medali dengan rincian 6 medali emas, 6 perak, dan 2 perunggu.